oke teman-teman mumpung lagi bersih-bersih ya lagi servis bagian caliperin habis dibongkar semua jadi sekalian juga ya mau memberikan informasi karena masih banyak juga yang bertanya tentang masalah calipernisin WKWK ini untuk sealnya ini sudah saya ganti teman-teman jadi untuk seal yang saya gunakan ini adalah seal supra x125 yang dimana ini original kita mendapatkan empat seal ya teman-teman ataupun karet yang dua besar yang dua lagi kecil kalau untuk yang besar ini kita masukkan di bagian dalam dan yang kecil di bagian luar teman-teman ini kita masukkan ya jadi proses pemasangannya tinggal dimasukkan aja saya rasa kalian pasti bisa nah dari video yang pernah saya upload itu banyak yang nanya Bang kalau seandainya nisin itu semuanya sama ya ukurannya sealnya jawabannya itu enggak juga teman-teman jadi buat kalian yang mungkin beli calipernisin dan WKWK terus mau mengganti sealnya usahakan kalian ukur terlebih dahulu bagian pistonnya kalau pistonnya ukurannya 25 mm kalian bisa pakai seal supra x125 namun kalau seandainya ukurannya 27,5 mm kalian mungkin bisa menggunakan seal piston kaliper dari Satria FU ya teman-teman nah kemudian untuk kampas remnya juga disini udah saya ganti ya kalau saya pribadi karena kaliper kiri saya menggunakan kampas rem dari PCX ataupun CRF ya atau kalian juga bisa pakai variocarbo Nah kalau sebelah kanan kalian tinggal menggunakan kampas rem dari vereja teman-teman jadi disini sebenarnya saya kayak hanya membeli sebuah casingnya aja namun dalamnya sudah diganti mulai dari seal dan juga kampas hanya saja yang belum diganti itu bagian piston dari kalipernya nah kemudian apakah setelah mengganti seal itu akan ada perubahan jawabannya iya teman-teman kalau kalian tidak percaya kalian bisa lakukan sendiri ya beli yang WKWK kemudian sealnya kalian ganti nah disini sudah selesai untuk sealnya dipasang nah kemudian untuk pistonnya sebenarnya juga baret-baret teman-teman ya tapi nggak begitu banyak jadi hanya bagian ujungnya saja yang baret karena proses pencabutan ini juga saya nggak tahu teman-teman kalau ukuran bagian lebarnya tingginya itu 25 mm ya kemudian tingginya itu 27 mm dia juga mau ganti cuman setelah searching kayaknya ini lebih cocok ke Tiger kemudian Megara Pro ya kaliper kaliper motor itu cuman tetap aja saya belum coba ganti karena menurut saya masih bisa digunakan next kalau sananya keten ganti juga saya akan coba mencari yang gimana ukurannya pas dan tidak lupa juga nanti saya sepilkan teman-teman Oke pemasangan seal pistonnya sudah berhasil walaupun belum semuanya ini satu aja sebagai contoh dan disini ya saya jelaskan untuk piston kaliper masih bawaannya kemudian sel sudah diganti dan untuk penggantiannya saya menggunakan seal piston kaliper dari supra x125 yang dimana kualitas original teman-teman dan sementara sampai disini aja dulu videonya jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara like comment share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel bebas semua tutorial terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya